Hey guys, welcome to Indonesian Golds. Intro Oke, kali ini kita punya banyak sekali informasi terbaru seputar dunia sepak bola luar dan dalam negeri. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe dulu guys, agar kita lebih bersemangat lagi untuk terus memberikan kalian semua informasi terbaru seputar dunia sepak bola. Oke, lanjut. Berita pertama datang dari Everton yang meminta harga yang tak masuk akal kepada Real Madrid jika ingin meminang salah satu pemain bintang mereka. Setelah berhasil membawa Carlo Ancelotti ke Madrid, Real Madrid tampaknya mencoba untuk mendatangkan pemain kesayangannya di Everton. Yap, pemain Everton kesayangan Ancelotti tersebut adalah Richard Lisson. Sejak datang ke Watford di Liga Inggris pada musim 2017, Richard Lisson merupakan salah satu striker muda paling berbahaya asal Brazil. Teknik tinggi dipadukan dengan kecepatan membuat Richard Lisson diangkut ke Everton. Bertemu dengan Carlo Ancelotti di musim lalu, Richard Lisson semakin tumbuh dan berkembang jadi salah satu pemain bintang untuk rival abadi Liverpool itu. Secara keseluruhan, Richard Lisson telah bermain dalam 119 pertandingan dengan torehan 42 gol dan 9 asis untuk Everton. Ancelotti yang sangat memahami kemampuan Richard Lisson pun mencoba untuk mendatangkannya ke Real Madrid. Di sisi lain, untuk penyerang sayap, Real Madrid sepertinya memang membutuhkan amunisi tambahan. Pasalnya, dalam laporan yang sama, Marco Asensio kemungkinan besar bakal hengkang sehingga kedatangan Richard Lisson bakal jadi sangat penting. Sayangnya, Everton meminta Real Madrid untuk menebus Richard Lisson dengan harga yang tak masuk akal. Kabarnya, Everton meminta Real Madrid harus menebus dengan harga 100 juta euro jika masih mau mendatangkan Richard Lisson. Real Madrid pun dihadapkan dengan dilema apakah harus mengeluarkan uang atas permintaan Ancelotti atau tidak. Kalau melihat kondisi keuangan klub, Real Madrid kayaknya sudah tidak akan mungkin mengeluarkan banyak uang lagi untuk membeli seorang pemain bintang, apalagi untuk nominal 100 juta euro. Daripada mengeluarkan uang 100 juta euro untuk Richard Lisson dari Everton, sejumlah media setempat di Spanyol berpendapat agar Real Madrid mengalokasikan dana itu ke pemain lain seperti Kiliam Mbappe atau Erling Haaland. Melihat permintaan Everton yang tak masuk akal, Real Madrid sepertinya akan menyerah mengejar striker asal berhasil itu, kecuali Real Madrid menemukan skema barter yang memungkinkan pemain kesayangan Ancelotti ke Santiago Bernabeu. Berita selanjutnya datang dari Timnas Indonesia yang akan tampil di babak playoff Piala Asia 2023. Kekalahan ke-6 Timnas Indonesia di grup G membawa mereka tak hanya duduk di posisi terbawa klasemen, tapi juga harus tampil dari babak playoff Piala Asia 2023. Selain Indonesia, beberapa negara yang menjadi juru kunci di babak kualifikasi ini adalah Guam, Taiwan, serta Kamboja. Adapun playoff Piala Asia akan diikuti oleh 12 tim, yang terdiri dari 4 tim peringkat ke-4 terburuk dan 8 tim peringkat ke-5 fase grup atau juru kunci grup A sampai dengan grup H. Di babak playoff, setiap tim akan saling berhadapan dengan sistem dual leg. Pertandingannya akan digelar dengan 2 round, di mana 3 tim dari 12 perserta terburuk berdasarkan kualifikasi Piala Dunia 2022 akan ditempatkan di round kedua. Sebanyak 12 tim di babak playoff akan memperobotkan 9 tiket ke babak ketiga kualifikasi Piala Asia. Nantinya di babak ketiga akan ada 24 tim yang akan dibagi ke 6 grup untuk memperobotkan 12 tiket ke Piala Asia. Format ini mirip seperti UEFA Nation League. Sementara tim yang kalah di round pertama playoff masih punya harapan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Asia. Mereka akan menghadapi 3 tim yang sudah menunggu di round kedua. Bagi tim yang kalah di round kedua, maka mereka akan bermain di AFC Solidarity Cup. Turnamen ini dihususkan untuk negara-negara yang tersingkir di kualifikasi Piala Dunia atau Piala Asia. Namun sayangnya pada edisi selanjutnya yang seharusnya digelar 2020 dipastikan tak akan digelar alias dibatalkan. Piala Asia 2023 akan diikuti oleh 24 negara dan digelar di China. Pemain tim nasi Indonesia tak bersedih lagi dan siap hadapi Uni Emirat Arab. Tim nasi Indonesia mengalami nasib buruk dalam laga ketujuh mereka di kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia Group G. Bertemu dengan Vietnam di Stadion Al Maktum Dubai, Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan kalah telah 0-4. Hasil tersebut menjadi kekalahan ke-6 Indonesia selama ikut serta di kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya saat masih di arsiteki pelatih Simon McMenemy plus juru taktik sementara Yeyen Tumena, Indonesia belum pernah meraih poin. Kini tim nasi Indonesia hanya menyisakan satu pertandingan lagi pada hari Jumat ini. Mereka akan berhadapan kontra Uni Emirat Arab di Stadion Zabel Dubai pada hari Jumat 11 Juni 2021 pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Pelatih tim nasi Sintayong memastikan anak didiknya sudah siap melawan Uni Emirat Arab sekaligus meraih hasil positif. Kami sudah melupakan kekalahan itu. Pemain juga sudah bisa melupakannya. Tadi saat latihan pagi hari kami berhiburan di sela-sela latihan, kata Sintayong seperti dilansir dari laman resmi PSSI. Hasrat dan kemauan para pemain masih tetap sama dan tinggi. Suasana tim sudah kembali lagi. Sehingga kami siap melawan Uni Emirat Arab dan bisa memberikan hasil positif tuturnya. Kondisi tim baik. Kami akan perbaiki semuanya. Saya harap pemain bisa tetap bekerja keras, mengerahkan semuanya di atas lapangan demi negaranya. Saya rasa pemain juga tidak ingin kalah lagi. Ujar Sintayong Berita selanjutnya ada Bali United yang memastikan ikut andil di ajang turnamen pramusim bertajuk Piala Wali Kota Solo yang akan bergulir pada 20-26 Mei 2021. Pelatih Bali United, Stefano Kyugura atau akrab dipanggil dengan Coach Teko senang dengan kehadiran Piala Wali Kota Solo 2021. Menurut dia, turnamen tersebut baik untuk persiapan tim sebelum bertarung di Piala AFC dan juga Liga 1 musim ini. Coach Teko memastikan timnya tidak akan hanya singgah di Piala Wali Kota Solo, tapi bakal melibas semua pertandingan. Tentu kabar bagus, karena beberapa kali saya minta kepada manajemen untuk adakan uji coba sebelum kompetisi resmi mulai. Ketika ada kompetisi seperti ini, bagi saya kabar bagus untuk tim dan bisa punya pertandingan untuk melihat perkembangan dalam tim itu sendiri. Ungkap Coach Teko Ia ingin timnya merasakan banyak pertandingan agar para pemain benar-benar siap terjun di Piala AFC. Pasalnya, skuad Serda Dutri Datu sangat minim melakoni sengitnya pertandingan resmi dibandingkan dengan calon lawan mereka di grup G Piala AFC. Saat ini, tim-tim yang akan menjadi lawan Bali United di Piala AFC terus menjalani ketatnya kompetisi di Liga Negaranya masing-masing. Hal ini berbeda dengan Bali United yang sudah absen setahun lebih karena Liga 1 2020 yang dihentikan. Sejauh ini, Stefano Lilipali dan kawan-kawan baru bermain 4 laga di Piala Menpora, uji coba dengan timnas Indonesia, dan beberapa latihan dengan Akademi Bali United serta Rans Cilegon. Coach Teko menganggap timnya belum mendapat lawan tanding yang sepadan dan layak. Oleh karena itu, pelatih asal Brazil ini bertekad memaksimalkan semua pertandingan di Piala Wali Kota Solo 2021. Ya, situasi dalam sepak bola tahun ini, Bali United punya sedikit pertandingan dibandingkan lawan di Piala AFC. Mereka sudah ada kompetisi resmi. Tentu kesempatan mereka lebih banyak dibandingkan kita dalam jumlah laga, jelasnya. Piala Wali Kota Solo ini akan diikuti 8 tim tangguh yang berasal dari Liga 1 dan Liga 2. Selain Bali United, terdapat Arema, Persib Bandung, dan Bayangkara. Sementara dari tim Liga 2, ada Persis Solo, PSG Pati, Rans Cilegon, dan Dewa United. Piala Wali Kota Solo menggunakan sistem gugur dan memperebutkan total hadiah sebesar 1,1 miliar rupiah. Adapun jadwal Piala Wali Kota Solo bisa dikatakan mepet dengan jadwal pertandingan Piala AFC. Dikhawatirkan keikut sertaan Bali United di turnamen tersebut bisa mengancam para pemain mengingat resiko cedera yang besar. Menyikapi resiko cedera tersebut, Coach Teko meresponnya dengan santai. Resiko cedera tentu ada, tapi lebih banyak pertandingan juga bagus untuk melihat kekurangan dalam tim sebelum Piala AFC, tegas Coach Teko. Oke guys, sekian informasi yang dapat kami berikan untuk Lolo semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.